Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang laporan aruskas. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menyusun laporan keuangan, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada neraca atau laporan posisi keuangan, dan kali ini kita akan bicara bagaimana menyusun laporan aruskas. Agenda bahasan kita kali ini meliputi pengertian laporan aruskas, kemudian yang kedua adalah manfaat laporan aruskas, kemudian yang ketiga adalah format dan komponen laporan aruskas, kemudian yang keempat adalah langkah penyiapan laporan aruskas. Kita mulai bahasan yang pertama, yaitu pengertian laporan aruskas. Apa itu laporan aruskas? Laporan aruskas, ada dua kata kunci ya, yang pertama adalah kata laporan, yang kedua, aruskas. Dapat kita simpulkan bahwa laporan aruskas adalah laporan yang menyajikan aruskas masuk dan aruskas keluar dari tiga aktivitas utama perusahaan, yaitu aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pembiayaan, selama periode tertentu. Jadi dari pengertian ini kita bisa tarik kesimpulan ada tiga kata kunci ya, atau tiga hal yang pokok gitu dalam pengertian ini. Yang pertama adalah kas masuk, kas keluar ya, arus kas masuk, arus kas keluar. Terus kemudian kata kunci yang kedua adalah tiga aktivitas utama perusahaan. Kata kunci yang ketiga adalah selama periode tertentu. Nah, apa itu aktivitas operasi? Aktivitas operasi itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk men-generate net income ya. Jadi di situ nanti ada pendapatan dan kemudian ada beban-beban, sehingga menghasilkan net income atau laba. Kemudian yang kedua aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini erat kaitannya dengan mutasi aset tetap dan akun investasi. Jadi kalau misalkan ada penjualan aset tetap, mutasi keluar ya, maka perusahaan akan mencatat adanya aliran kas masuk. Sedangkan kalau ada pembelian investasi, secara tunai dan disaja ya, maka itu artinya ada aliran kas keluar. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembiayaan, yaitu aktivitas yang dilakukan perusahaan terkait dengan bagaimana perusahaan itu memperoleh modal dan melakukan pinjaman atau kewajiban jangka panjang. Jadi terkait dua akun ya. Yang pertama adalah ekuitas ya, khususnya adalah modal misalkan saham gitu ya, misalkan penerbitan saham dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan utang jangka panjang. Kalau perusahaan misalkan ya, menerbitkan obligasi, maka itu masuk di aktivitas pembiayaan, yaitu adanya aliran kas masuk. Sedangkan kalau perusahaan melunasi utang jangka panjangnya, maka ada aliran kas keluar dari aktivitas pembiayaan. Selanjutnya, kita masuk bahasan yang kedua, yaitu manfaat laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas antara lain adalah yang pertama, menunjukkan alasan perbedaan antara net income dengan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Kita tahu bahwa net income itu dihasilkan dari pendapatan dikurangi dengan beban. Dalam hal ini, jika kita menganut akrual basis, maka pendapatan kita catat secara akrual dan beban juga kita catat secara akrual. Dengan demikian bahwa nanti dalam pendapatan atau beban tersebut akan ada non-case item. Misalkan contohnya, beban penyusutan, itu sudah terlanjur mengurangi net income, padahal tidak melibatkan kas. Sehingga dengan menyusun laporan arus kas ini, akan menunjukkan perbedaan antara net income basis akrual dengan net income basis kas. Kemudian yang kedua, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Sebagai investor atau kreditor, tentu saja kita ingin bahwa ketika kita menginvestasikan kas yang kita miliki untuk investasi di perusahaan tersebut, itu akan menghasilkan keuntungan atau bagi hasil yang memadai dalam bentuk kas. Sehingga investor akan melihat apakah perusahaan itu mempunyai kas. Dari mana? Yang pertama, investor akan tahu bahwa perusahaan itu punya kas. Yang pertama melihat dari neraca, apakah ada saldo kas. Tapi pertanyaan yang kedua, selanjutnya, apakah kas itu milik perusahaan? Itu akan terjawab dengan kita melihat laporan arus kas. Karena kalau kita melihat laporan arus kas, kita misalkan melihat aktivitas operasi, kok negatif artinya pendapatan tunai dibandingkan dengan beban tunai itu lebih besar beban tunai. Kemudian kita lihat dari aktivitas pembiayaan. Jika aktivitas pembiayaan itu positif, besar, maka berarti perusahaan melakukan pinjaman jangka panjang. Begitupun dengan investasi. Kalaupun investasi itu positif besar, berarti perusahaan lebih banyak jual aset. Kalau tadi kita lihat kondisi arus kas operasinya negatif, kemudian investasinya positif besar, artinya mungkin saja bahwa perusahaan itu mendanai kegiatan operasionalnya atau menutup kekurangan atau divisit operasionalnya dari jual aset. Misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu menunjukkan aktivitas investasi dan pembiayaan selama periode tertentu. Ya, tentu saja. Jadi selain aktivitas operasional, kita juga ada aktivitas pembiayaan dan investasi. Nanti akan terlihat di situ. Kas masuk dan keluar dari aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menetapkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas masa yang akan datang. Jadi kalau kita menyusun laporan arus kasnya itu komparatif, maka kita akan bisa memprediksi ke depan arus kasnya seperti apa. Misalkan, arus kas bersih sekarang, misalkan 100. Ke depan, tahun berikutnya 120. Tahun berikutnya 130. Kita bisa memprediksi bahwa datanya naik. Misalkan seperti itu. Begitu pun dengan sebaliknya. Kita lanjutkan bahasan yang ketiga, yaitu ketika kita diminta untuk menyusun laporan arus kas, maka kita harus tahu bagaimana bentuk dari laporan arus kas atau format dari laporan arus kas dan komponen dari laporan arus kas. Item-item apa saja yang harus ada di laporan arus kas. Format dan komponen laporan arus kas seperti ini. Ini adalah format laporan arus kas. Di mana ada tiga bagian atau tiga komponen. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional, dari aktivitas operasi, operating activities. Yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities. Yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pembiayaan atau financing activities. Di sini bisa kita lihat, ini adalah arus kas dari aktivitas operasi. Sebenarnya di sini bisa kita tuliskan arus kas masuk, arus kas keluar. Arus kas masuk dari mana saja, arus kas keluar untuk apa saja. Kemudian ada arus kas bersih. Kemudian yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Ini bagusnya ada arus kas masuk, ada arus kas keluar. Arus kas masuk dari aktivitas investasi, arus kas keluar dari aktivitas investasi. Kemudian ada arus kas bersih. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, arus kas dari aktivitas pembiayaan. Ini juga sebaiknya ada arus kas masuk, ada arus kas keluar. Atau bahasa Inggrisnya cash in flow, cash out flow. Kemudian di sini ada net cash flow, atau arus kas bersih. Kemudian di sini ditutup dengan kenaikan atau penurunan kas. Kenaikan dalam tanda kurung penurunan kas. Gitu ya sebaiknya. Nah di sini angkanya berapa. Kemudian ditambah dengan saldo kas awal tahun, kemudian menjadi saldo kas akhir tahun. Nah angka saldo kas akhir tahun inilah yang akan kita cocokkan apakah sama dengan saldo kas akhir tahun di Noraca. Untuk komponen yang pertama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, itu meliputi aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang mempengaruhi laba rugi, atau pendapatan dan beban. Contohnya, misalkan, misalkan dari aktivitas operasi itu ada pendapatan dari pelanggan, ya persifat unai tentu saja. Ini efeknya adalah akan menambah kas. Artinya menambah aliran kas masuk dari aktivitas operasi. Kemudian, kalau perusahaan itu berupa perusahaan dagang, maka pembelian barang dagangan itu akan mengurangi kas. Dan pembayaran beban operasi itu juga akan mengurangi kas. Ini komponen yang pertama. Jadi, komponen yang pertama itu terkait dengan bagaimana perusahaan itu menjenerate laba. Laba dalam bentuk kas. Komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi meliputi perolehan dan penjualan secara tunai dua akun. Yang pertama, aset tetap. Yang kedua, adalah investasi. Nah, contohnya adalah misalkan terjadi penjualan aset secara tunai. Maka, itu akan menambah kas masuk dari aktivitas investasi. Misalkan juga ada pembelian aset. Itu akan mengurangi kas dari aktivitas. Komponen yang terakhir, yaitu komponen yang ketiga. Arus kas dari aktivitas pembiayaan. Meliputi transaksi secara tunai atau kas yang mempengaruhi akun-akun ekuitas dan utang jangka jangka panjang. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan penerbitan saham. Itu akan menambah kas masuk dari aktivitas pembiayaan. Kemudian, contoh yang kedua, penerbitan surat utang, obligasi misalkan, itu akan menambah kas masuk dari aktivitas pembiayaan. Kemudian yang ketiga, pembayaran utang jangka panjang, itu akan mengurangi kas atau kas keluar dari aktivitas pembiayaan. Ini akan masuk di kas keluar, ya. Kalau yang dua yang atas, kas masuk. Kemudian yang terakhir, pembayaran dividen. Pembayaran dividen itu juga akan mengurangi kas atau merupakan aliran kas keluar dari aktivitas pembiayaan. Bahasan yang terakhir, yaitu bagaimana cara menyusun laporan arus kas. Langkah-langkah apa saja, dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas tidak dibuat dari neraca saldo setelah penyesuaian. Bagaimana kita melihat worksheet, di situ ada neraca saldo setelah penyesuaian, itu hanya menghasilkan laporan laba rugi dan neraca. Sedangkan laporan arus kas tidak dari sekuens seperti itu. Menainkan dibuat berdasarkan dokumen sumber. Nah, dokumen sumbernya itu apa saja untuk menyusun laporan arus kas. Yang pertama adalah neraca komparatif. Jadi ketika kita mau menyusun laporan arus kas, kita butuh neraca komparatif, ya. Tahun ini dan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi, ya. Laba rugi tahun ini, ya, misalkan. Atau current period, ya. Kemudian yang ketiga adalah informasi tambahan lainnya. Misalkan, terjadi pembelian aset tetap, tetapi dengan menerbitkan surat utang jangka panjang. Misalkan seperti itu. Atau menerbitkan saham. Itu tidak masuk di laporan arus kas karena tidak melibatkan kas. Langkah untuk menyusun laporan arus kas ada tiga langkah. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Ini merupakan langkah utama. Langkah pertama, menyusun arus kas dari aktivitas operasi. Langkah yang kedua, menyusun arus kas dari aktivitas investasi. Dan langkah yang ketiga, menyusun arus kas dari aktivitas pembiayaan. Arus kas dari aktivitas operasi akan dihitung kas masuk dan kas keluar sehingga dihasilkan arus kas bersih. Demikian pula dengan arus kas dari aktivitas investasi, ditentukan arus kas masuk dan arus kas keluar sehingga dihasilkan arus kas bersih. Dan arus kas dari aktivitas pembiayaan juga demikian. Sehingga nanti setelah semua sudah terhitung arus kas bersih dari masing-masing aktivitas, nanti dapat ditentukan kenaikan atau penurunan kas. Nah, untuk menyusun langkah yang pertama, itu ada dua cara. Ada cara langsung dan cara tidak langsung. Atau direct method dan indirect method. Apa bedanya? Kalau direct method, itu maka dirinci secara langsung. Arus kas masuk dari mana saja, arus kas keluar untuk apa saja. Itu namanya direct. Dirinci langsung. Sedangkan indirect, itu secara tidak langsung. Ini hanya berlaku untuk aktivitas operasi. Dimana net income secara akrual, kita konversi menjadi net income secara basis kas. Itu namanya indirect. Jadi, mengubah secara tidak langsung dari net income akrual basis menjadi net income cash basis. kemudian arus kas dari aktivitas investasi itu hanya ada satu metode, direct method. Jadi, dirinci secara langsung. Kas masuk dari mana, kas keluar untuk apa saja. Kemudian, yang ketiga, dari aktivitas pembiayaan juga sama, direct method ya. Kas masuk dari mana, kas keluar untuk apa saja. Sehingga dihasilkan arus kas bersih. Demikian, pembahasan bagian satu pendahuluan terkait dengan penyusunan arus kas. Di video berikutnya, saya akan menyampaikan bagaimana menyusun laporan arus kas, di mana arus kas dari aktivitas operasi, nanti saya akan sampaikan dengan menggunakan metode indirect method. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.